Intro Padahal ibu liharat tanam Acara akan segera kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah الذي جعل kalama lilkitabah والkitabata alilma'rifah والma'rifah للعبادة والعبادة لله wa'adhan Ash'hadu an la ilaha ilallah wa ash'hadu anna muhammadan abdu wa rasul Al-Lazhi illa yanti ku'anul hawa'in wa'ilahu wa'iyyumah Puja dan puji Mari kita panjatkan Ke Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana dia telah memberikan kita Kesehatan Hingga kita bisa berkumpul Di masjid ini Dengan sehat dan akhir Salamat dan salam Tidak lupa kita sampaikan Kepada baginda alam Habibana wa nabiyana muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sebelum kita Memulai acara ini Marilah kita sama-sama Membaca Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Acara selanjutnya adalah Pembacaan ayat jujur Al-Quran Yang akan dibacakan Oleh Al-Ustaz Muhammad Al-Masih Al-Malik Kepadanya dengan segala hormat kami Berserah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tabaraka alladhi ja'ala fi insamai burujan Wa ja'ala fi nasiraja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur billah wa la hawla wa la kata illa billah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Faya'm alhadiru intakulla fa ina jannahda wa indaj liman ndako Waqala Allahu ta'ala fi al-Quranil karim Wa hu astakul qaydin wa wafu billah ina al-shayyadun ir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Saya ucapkan selamat datang rekan saya Al-Ustaz Al-Makarum Al-Ustaz Hefi Jandayana M.Komi Beliau adalah alumni gontor satu almameter dengan kami tapi tidak satu angkatan satu angkatannya ini dengan teman saya yaitu Ustaz Sufarmant ya Ustaz ya tentunya saya sangat senang sekali ketika beliau mau datang ke kondok pesantren modal Al-Muana tentunya saya tidak tahu sebelumnya beliau itu tadi ngisi di MTS sebelumnya di KDBG kemarin di pesantren Madara Darussalam dan sekarang Alhamdulillah atas takdir Allah belum bisa mengisi di kondok pesantren modern Al-Muana Alhamdulillah beliau ini adalah ketika kita lihat smart motivator beliau ini adalah MC Istana di Kepresidenan Republik Indonesia kemudian beliau juga selain MC di Istana Kepresidenan Istana Negara beliau juga adalah sebagai TV voice over trainer kemudian public speaking apa Ustaz coach pelatih public speaking beliau ini Jepo nya mudah-mudahan nanti kita akan mendengar tentunya kami ucapkan terima kasih Ustaz dulu ini pernah ada yang sih alumni Ustaz Zainuddin Akbar alumni 96 pernah setelah besok harinya setelah ada motivasi terhadap satri-satri satri-satri bilang seperti ini setelah jangan sekarang telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan berpengalaman belasan tahun membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi lebih dari 30 kota besar di Indonesia berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target dengan gayanya yang inspiring fun dynamic dan selalu tampil all up saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini Happy Chandra Yada Proto silahkan stand by frekuensi di alwa awal FM Radio Station malam hari ini adalah 102.7 I don't know you might be but here please stand by and focus ke depan kita mulai tidak tewas malah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Wa Rahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah Wa Salam Ala Allah Jalla Jalla Iyahu Nabudu Iyahu Nasta'in Allahu Rabbuna Al-Qa'il Ar-Rahman Al-Qa'il 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 Rosan Ustaz'in Al-Qa'il 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 Semoga Beliau Diberikan Kesehatan Dan Banja Or Salam mengangkat bendera almu awalnya ini dan suatu saat itu akan terlihat di depan semua orang yes kita menang karena ketika seorang penyakit pernah berkata makulumah yata manal maru yudriku kajiriyah bimanatastahi surat setiap manusia punya mimpi setiap manusia punya angan tapi anda harus tahu tidak semua angan itu sampai ketika ketika seorang penyakit pernah berkata angin kadang berhambus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan Ustadz anak itu sering melewati Bandung area Selatan ini ada sering melewati area Alamu awal apa yang terdekat di otak kami ya Allah jika wisat ini bermanfaat untuk mereka harikulis hari wawalikah sering sekali anak sering bertemu dengan Ustadz Denti Ustadz Superman ternyata berkata Allah dari 2014 anak mencantumkan nama almu awalnya Allah menampilkannya anginnya berhambus di tahun 2021 Hai ketika dua hari yang lalu kita merapat bertemu dengan para santri yang berada di Cianjur setelah itu ketemu dengan Darussalam Tasikmalaya tadi pagi berada di tahun falah kemudian siangnya di virtual web malam hari ini adalah lulusan kami terakhir di bulan Januari ini sebelum kami merapat besok pagi di acara MC Kongres di Istana Bogor tapi anak melihat album semuanya malam hari ini ada spirit yang luar biasa kenapa anak katakan ini pipo karena ternyata spirit itu membawa anak ke satu alat yang anak bawa malam hari ini alat ini anak bawa dari Kementerian Informasi dan Komunikasi saat kami berkipas sebagai MC di zaman pemerintahan SB hari ini Bapak Tantum Yahya mengatakan Cianjur kemana pun kau pergi di bawah hal ini kenapa karena hari ini dari mulai MC tadi bicara Kori mulai dilawak Pak Kiyai bicara sampai nanti selesai suara you my people akan disiarkan langsung langsung melalui saling frekuensinya adalah 102.7 102.7 anda mohon dengan sangat kita cegah amat terpondok kita ini karena lima ribuan orang hari ini sudah register siap mendengarkan anda atau siap didengarkan umat ya suara anda terdengar hanya 35 persen disini siap didengarkan umat ya itu dolar maka people kita mulai segmen hari ini ada satu tulisan yang muncul disini tulisannya adalah standby please berarti anda semua sudah standby hari ini dan anda mohon you semuanya people akan fokus di 102.7 saya Happy Chandra siap di Almu Awana FM suatu saat akan berdiri Almu Awana FM radio station here itukah yang bisa diharapkan menjadi media dakwah dipancang luaskan dari sini segmen pertama ada tulisan yang muncul are you ready ketika tulisan ini anda munculkan seluruh peserta seminar atau berarti dia akan menjawab yes sir anak pulang ketika anda mengatakan are you ready jawaban antum semuanya adalah yes sir share vokal ketika vokal anda di bawah 30% bahwa berarti vokal anda tidak powerful here santri yang hebat santri yang berkarakter dia berbicara dengan kau dan wakila kata-katanya berbicara berbicara anda dilahirkan untuk menjadi seorang pembicara nantinya andekan hari ini anda tulis disini adalah public speaking training anda yakin you semuanya akan melihat ini pasti muhadur karena aku tahu kau ini paling tidak suka dengan muhadur ketika satu bulan yang lalu kami hadir di pondok pesantren nurung ikhlas padang poyakumbu saat itu dua ribu satri semua menatap ke depan begel belakangnya adalah public speaking motivation anda tahu tetapan mereka tak elok dipandang manusia kenapa bisa seperti itu karena mereka alergi dengan muhaduroh pak kienya mengatakan saya tak hebat di sini ada virus yang belum bisa dipasmi sejak berdirinya pondok ketika muhadurohnya malam Jumat hari kamisuri yang sudah kumpul di bagian kesehatan anda yakin dia mengatakan muhawana tidak seperti itu sop ayolah kita berhenti ya ketika anda bilang are you ready jawabannya adalah yang pertama adalah smile face and the second is smile voice ketika anda bicara show your smile smile laugh orang akan indah ketika yang bicara sambil tersenyum kawan smile face itu ngomong sambil tersenyum smile voice orang di luar sana akan mengatakan eh 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 itu happy chandra pasti ngomongnya sambil tersenyum that smile voice walaupun makhluk yang tak tampak dan tak terlihat pernahkah anda mendengar penyiar radio penyiar radio itu dia berbicara sendiri tersenyum sendiri depan mikrofon kadang dia nangis sendiri maluk seperti apa orang itu anak pernah mengalami itu ketika mendirikan radio gontor FM hari itu anak tertawa sendiri anak ngomong sendiri sambil tersenyum disitu tapi disitu ada ilmu Allah yang luar biasa ternyata ketika seorang punya radio dia menggunakan smile voice assalamualaikum selamat pagi jumpa kembali bersama saya chandra inisi hari ini menyapa ruang dengan anda inilah 102,7 inilah album pertama yang akan muncul di ruang dengan anda di albumnya Noah dengan sebaru jumpa kan indah banget ya sekarang kalau anda tampil depan orang tiba-tiba no smiling tidak ada senyuman sama sekali orang tak elok dipandang mata dia akan ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tangan di layak sehari ini sehat dia aja gak sehat kawan maka ketika anda bilang are you ready jawabannya adalah yes segmen kedua ada tulisan yang boncok disini ada tulisan yang tinggal setiap karakter anda itu punya tidak mungkin sama yang duduk depan anda malam hari ini karakter anda karakter belajar anda karakter anda takzim terhadap mahat itu tidak mungkin sama ada diantara you my people yang otak kanannya kuat ada juga yang otak kirinya kuat kadang ketika datang ke beberapa kota ada juga kadang santri yang tak punya otak disini tapi buktinya apa? sekarang anda bertanya kepada anda eh pak hepi pun ten saya mau tanya pak hepi tau dari mana karakter kami pak hepi baru pertama kali datang ke almawana kok bisa tau karakter kami ini dari mana dari mana kami merasakan itu ini namanya fail stage kami bisa merasakan karakter anda dari cara duduk dan solotan mata kalau sudah seperti ini pasti diantara anda yang tadinya kepalanya menghedingkan cipta dia akan langsung bangun dan mengatakan Allah Allah berada apa berarti setiap karakter anda itu unik anak orang otak kanan kawan Allah menciptakan kita azwaja inna khulagnakum azwaja Allah menciptakan kita berpasang-pasangan apa itu? bukan hanya jenis suami tapi karakter cipta 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 anak dari hari kamis lo ngomong gini kak sampai tadi malam tadi pagi malam ini anak ngomong nanti anak tidur pun anak ngomong i like that anak wahibur kalau anak otak kanan istri anak pasti otak kiri jarang yang sama bayangkan kalau anak pembicara otak kanan istri anak juga sama otak kanan dia juga pembicara anak motivator istri anak motivator apa yang akan terjadi dalam rumah betul-betul kami akan saling memotivasi disitu anak teriak takbir di lantai 1 istriku bikin sun sister di lantai 2 terus waktu bertanya eh eh apa hubungannya dengan kami nah anak-anakku yang baik anda dalam satu kamar digerakkan oleh almawan karena karakternya pasti berbeda tidak mungkin satu kamar otak kanan semua kiamatku bro nak rame disitu dan tidak mungkin yuk satu kelas otak kiri semua apa yang akan terjadi diam hening semua mengandungkan cipta ternyata anda itu tidak bisa dimainkan dalam segi segmen tutorial kalau anda duduk disini dari tadi anda pasti anda pasti bingung ini acara apa sih sebenernya ketika yang bisa persilahkan tiba-tiba anda duduk disini anak tenang banget ngomongnya kayaknya serius loh ketika anda kan anda duduk sampai selesai disini anda yakin disitu itu akan terbukti mana yang akan dicatat malaikat rokin dan mana yang akan dicatat malaikat abin karena diantara anda pasti ada yang mengatakan eh 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 pembicaranya dia duduk ini kesempatan kita untuk berdoa Bismillah tapi hari ini anda udah izin sama beliau Ustadz anda mohon izin moving kalau udah seperti ini antum gak mungkin karena antum mentransferkan energi buasa tubuh dari seorang speaker dan dirasakan oleh enzim orang yang mendelakannya maka people bagaimana untuk menentukan karakter itu anak-anak Universitas Indonesia per batch per kelompok 15 menit bayar 750 ribu hanya untuk teriak Pak Cangra kira-kira karakterku dimana Pak HP kira-kira otak saya dimana disitu saya bingung lah ente yang punya otak ngapain nanya-nanya mereka latihan gak anda tau latihan apa nih ini dia mereka latihan dari mereka latihan mengangkat kedua tangan dan mereka fokus ke depan ribuan orang yang sudah mencoba segmen yang satu ini apa yang mereka lakukan disitu mereka latihan mengangkat kedua tangan terus maksudnya Bapak Cangra yuk tak perlu datang kesana cukup yuk lakukan disini so kita coba ya yang mengangkat kedua tangan malau hari ini dia adalah santri al-mu'awana yang semangat sehat cerdas terampil ceria dalam hidungan lima mundur kalau ada yang bersuara berarti menunjukkan karakter anda masing-masing semakin anda senyap dan fokus dengan kedua tangan anda you are good character tapi ketika anda mengangkat kedua tangan sambil bersuara menunjukkan karakter anda masing-masing mulai yang mengangkat kedua tangannya kadang di atas kadang di bawah berarti kecerdasannya kadang di atas kadang di bawah yang 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 mengangkat kedua tangannya kadang di atas yang kanan di atas yang kirinya di bawah berarti kesehatan anda pun sama gak seimbang yang mengangkat kedua tangannya di bawah aja gak mau dia naik ke zona atas berarti anda tak pernah ceria yuk buktikan malam hari ini people tanpa suara dalam hidungan tiga mundur tiga dua stop tanpa suara ketika anda bilang buka tangan anda tetap terbuka buka tapi ketika anda bilang tutup tangan anda langsung tutup kepalkan tutup mulai buka tutup buka kalau anda gagal menunjukkan karakter anda masing-masing buka tutup bukan buka bukan tutup bagaimana anda mau menangkap cuma anda benar-benar fokus anda takut salah ada yang mengangkat tangan anda sambil membaca ayah kursi disini bukan tutup Buka Tutup Janganlah kau melihatku seperti itu Mulai Buka Udah sampai jam 10 kita kayak gini aja Kepalkan tangannya semuanya Tutup Takbir Berikan kembali tanpa suara Pasti You semuanya sekarang lagi bertanya Eh ini datang dari mana Ana ujibul Ismi happy Pasti aku bertanya Seperti orang medan waktu itu Dia bertanya Sebelum kau itu menjelaskan Aku mau tanya kau ini Itu namanya Bicandra Apakah asli atau bukan Anak sakit hati Disitu anak Kenapa kau bilang seperti itu Apakah setiap anak Indonesia Sembilan harus bawa kekuahiran Yes It's my name Dan ada yang bertanya lagi Dimana ada Pak Cangga Aku tanya nih Itu nama Bicandra Kenapa kok namanya happy Aneh loh Anak yang punya nama kok dia yang repot gitu ya Ana ujib Kenapa nama anak happy Ustaz Superman belum tahu Ustaz Dini belum tahu Ustaz Nasir penutup bertanya-tanya Sampai ketika ini Kenapa nama anak happy Disitu ada asma mundusulnya Kenapa nama anak happy Karena anak dulu waktu lahir Tidak menangis Masa anak brojo langsung tertawa Kawan disitu Pasti Antum bertanya lagi disini Pak happy Asu ala ba'dah Ana gak mau ada yang nanya lagi Tentang ini ya Ke MC nanti ya Sebelum anda bertanya itu Anda jawab duluan sekarang Karena setiap acara kayak gini Pasti ada yang bertanya kayak gini Ustaz Apa Antum ngomong kayak gini Sejak kapan Ana ujib Ana mulai megang microphone Bicara depan manusia Itu sejak kelas 3 SD Tahun 90 Dari Tasik Malaya Zona Selatan sana Anda tahu Ana waktu SD Termasuk orang yang pasif Pendiam Jarang ngomong Kalau ada acara seperti ini Di SD Pasti ada yang duduk Paling belakang Dan terhalang oleh semua kepala Kalau duduk di kelas Oh Ana laurid julus Kilamang Pasti di belakang Ketika guru mendekati Pasti Ana istighfar Ana takut disuruh maju Ustaz ke depan Ana akhof Tapi kok tiba-tiba Bulan Februari Tanggal 18 Ana masih ingat Jam 8.45 Rabu pagi hari itu Bapakku mengatakan Nah Nanti malam ada acara Kreasi seni Panggungnya sudah berpilih Di balik desa Tuh Kalau bisa Kamu jadi Pembawa acaranya Kamu jadi MC-nya Ya nak ya Oh Ana tolak Malam itu Ana bilang ke bapak Bapak tahu Anakmu ini jarang ngomong Apalagi depan orang Oh enggak Daripada terjadi Kiamat kubroh di atas panggung Ana laur Ana mundur itu Anda tahu apa yang terjadi Bapak mengatakan Nah Gak boleh Bapak kasih kau tulisannya Ibu pun mencari pilih Nah Aku kasih kau tulisannya Ana dikasih tulisan Skripnya 15 lembar Bulan balik Anda lihatnya aja Stres Saat itu Allah wabar Menjelang maghrib Ana berdoa di belakang Padahal skripnya sudah ada Tinggal baca Apa susahnya Tapi kok susah banget Malam itu Tiba-tiba Bapak mengajak saya Ayo nak Acara pertama Sambutan kembali Desa Kamu harus maju ke depan Allah wabar Anda didolong oleh Bapak Dari belakang Dan anak boleh maju ke depan Anda percaya Kovide Maham hari itu Sebelum Anda bicara Seluruh masyarakat Di desa Ana Anak kelas 1 Sampai kelas 6 SD Mereka teriak Dalam musir saya Dari atas panggung Mereka teriak Mengatakan Turun MC nya Turun Apa salahku ini Ana belum ngomong aja Udah salah Apalagi kalau udah ngomong Anda tau Apa kesalahannya Ternyata Setelah ditelusuri Ana salah Megang microphone Ilmu pertama Dalam zona bicara adalah Microphone position Yang Ana temukan di istana Pertama kali Ana MC Adalah Microphone position Beberapa kampus Materinya bukan public Sebegini bukan smart motivation Judulnya adalah Microphone position Trailing Selama 4 jam Kita berbicara Tentang Ahemiatu Adil Allah Malam itu Ana belum belajar Kawan kelas 3 SD Gara-gara bagaimana Ana pegang microphone Gara-gara Megang microphone Seperti ini Apa yang Ana katakan Hadirin Selanjutnya Sambutan Kepala desa Silahkan Enak gak yang segera gitu Masyarakat semakin yakin Untuk mengusir saya Dari atas panggung Ana menangis Susah Ana menangis Di belakang panggung Ana merasa Dizolimi oleh orangtuaku Malam itu Dan saat itu Ana nangis Ya Allah Tenggak banget Bapakku Eh Itu kepala desanya Orang Batak Dia mengampiri saya Dia memegang pundak saya Sambil mengantarkan Hai bocacidik Gak enak kali Kumpang berlaku Aku ini di kepala desa Di sini Kan bisa Kukatakan Sambutan Kepala desa Dengan segala lemah Kami Silahkan Kan bisa Kukatakan Itu gak enak kali Kumpang berlaku Semakin nangis Di situ Ana pegang Itu kertas 15 lembar Bulat kembali Dan Ana cari Aina Ari Mana Bapakku ini Enak banget Dia nyuruh Dan gue Ditinggal Di sini Ternyata Aku tahu Dimana bapak Ana Ana cari-cari Di belakang panggung Taju Ana cari-cari Ini belakang panggung Di sata ada Ternyata beliau Dalam satu ruangan Lagi menikmati Kopi panas Sakit hati kuna Ana teriak Depan bapak Ini gara-gara bapak Aku diparahi Manusia itu Dan Ana Dipusir orang-orang Ana pegang itu Kertas 15 lembar Bulat-balik Ana lempar Depan bapak ibu Malam itu Ana tak terima Dan Ana Ana la'arudu Bidari Apakah bapak ibu Menjawabnya Dengan kemarahan Juga Tidak Itu terjadi Lama 30 tahun Yang lalu Kawan Itu kertas Ana lempar Dan ibuku itu Dia mengambil Satu perlembar Tiap perlembar Sampai mengatakan Ya Allah Ibu ini Mencatat Selama satu Minggu Banyak ingin Aku lihat Kalo tampil Depan orang Aku gak minta Apa-apa Ibu 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 Aku Aku Tunjuk-tunjuk Bapak 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 Ibu 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 Sampai Mengatakan Nah Malam ini Kau hanya Tampil Sebuah Bapak 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 Lima Tahun Sepuluh Tahun Dua Puluh Tahun Yang akan Datang Candra Kau bukan hanya Memanggil Seorang Kepala Desa Di Karpet Merah Tidak Kau bisa Ranggil Seorang Presiden Suara Kau akan Rindukan Orang Anak Berjaga Anak Perlu Ibu Dan Bapak Malam Hal Itu Anak Yakin Tilkan Lailah Bina Al-Qua Al-Bustajawa Di Antara Waktu Yang Bustajawa Allah Samir Allah Tuhan Allah Bazir Allah Tidak Buta Ketika Nanti Orang Tuamu Datang Setelah Pandemi Diselesai Bisakah Kau Sambut Dia Dengan Cinta Dan Sejuman Anda Bukan Keluhan Wahai Santri Baru Tunjukkan Smiling Anda Di Depan Orang Tuamu Hari Itu Karena Pelukan Anda Bersama Orang Tua Hari Itu Bisa Menembus Gelombang Elektromagnetik Ke Bawah Kau Saat Itu Ibu Dan Bapak Lagi Berdoa Semoga Kau Bentar Menjadi Anak Yang Alim Dan Soleh Alim Soleh Alim Buat Ini Kuat Banget Dan Allah Saat Itu Akan Menyuruh Malaikat Rahmat Ini Abang Berdoa Angkat Doanya Dari Bawa Alam Menuju Ke Anak Bicara Seperti Ini Tak Ada Maksud Menyembongkan Dari Al-Afuh Bisakah Jadikan Sertuman Positif Buat Anda Dan Anda Bertanya Pak Kemana Anda Setelah Kod Dar Beliau Beliau Seder Anak Ketika Anda Masuk Ke Tanah Ini Ini Yang Anda Bawa Kemana Mana Gambar Ini Baik Baik Himna Ini Anda Selalu Bawa Kemana Mana Sekalipun Disitu Ada 70% Orang Katolik Dia Berteriak Pak Canda Setiap Bapak Datang Kota Kami Aku Selalu Ikut Sebenar Anda Tapi Ketika Aku Mendengar Instrumen Ini Pak Canda Damai Hati Kup Apalagi Melihat Masjid Itu Melihat Dengan Damai Dan Cinta Itu Masjid Baik Baik Ini Anda Bawa Kemana Bisa Tidak Ketika Sama People Ketika You Sudah Menjadi Alun You Bawa Ini Mu'awana Kemana Punggung Pergi Mu'awana Ata Didoakan Oleh Jutaan Orang Di Luar Sana Keep Di Bebori Anda Malah Hari Pino Seperti Anda Membawa Kuah Ini Kemana Pak Dan Baik Baik Hingga Sudah Dengarkan Oleh Puluhan Ribu Orang Dari Sabang Sampai Meroke Bahkan Di Ayu Malaysia Bismillah Tidak Ada Kata Lain Untuk Aku Kecuali Pak Hapi Bismillah Ikrana Anda Akan Terus Berada Di Atas Samud Al-Mawana Ini Ketika Ada Satu Orang Yang Terhempas Di Lautan Ini Tarik Dia Dan Suruh Naik Lain Ke Atas Ikuti Sang Nak Koda Ketika Sang Nak Koda Mengatakan Al-Mawana People Satri Santri Ku Di Depan Ada Badai Belokan Semuanya Ke Arah Kiri Ikuti Beliau Sampai Berlanggu Di Semua Pelabuhan Yang Indah Dan Semua Mengangkat Bendera Al-Mawana Selalu Mengatakan Yes We Are Winner People Siapa Yang Mengira Boca Cili Klas 3 SD Yang Tak Bisa Ngomong Apa-apa Malam Itu Eh Keluar Dari Gontor Karena Anak MC Mulu Di Gontor Ini Sampai Saat Itu Ketika Anak Pamit Kepada Beliau Anak Pamit Anda Tahu Jawaban Ke Saya Ijinkan Kamu Tapi Ketika Kamu Jadi Pembicara Jadilah Pembicara Yang Adik Dan Soleh Ketika Kamu Jadi MC Jadilah MC Yang Soleh Apapun Profesi Menanti Di Soleh Jadi Ingat Satu Hal Canda Hayat Tuka Goiru Baidah Mikrofon Itu Uslub Itu Uslub Indonesia Tapi Dalam Bagi Anak 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 Rumah Barat Sudah Mau Keluar Canda Hayat Tuka Goiru Baidah Mikrofon Doa Bagi Anak Hidup Buka Buka Jauh Dari Mikrofon Sampai Detik Ini Dari Tahun 2007 Anda Menikmati Apa Yang Anda Lakukan Sampai Detik Ini Masuklah Anak Ke zona Istana Tahun 2008 Masya Allah Masuklah Ke zona Istana Ustadz Siapa Yang Mengira Coba Antun Ketika 17 Agustus Pasti Pernah Mendengar Ada Suara Seperti Ini Di TV Indonesia Adalah Negara Yang Kaya Dengan Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia Kimbanan Sangsaka Merah Budi 75 Tahun Lamanya Terus Menyapah Tanah Nusantara Bahkan Dunia Presiden Republik Indonesia Tiba Di Istana Negara Hadir Dimol Bendiri Saat Saat Ibuku Berrinang Air Matanya Di Satu Kursi Di Area Istana Saat Acara Selesai Ibu Hanya Sumber Habib Mengatakan Nah Dua Ibuku Terkabul Malam Itu Kau Sekarang Tak Lagi Yang Seorang Kepala Desa Allah Karim Bisakah Anda Seperti Itu Nanti Hari Ini Mungkin Anda Masih MC Kenegaraan 5 Tahun 10 Tahun 20 Tahun Yang Akan Datang Dengan Yang Tika Malam Hari Di Masjid Bisa Jadi MC Isan Negara Lahir Dari Al-Mu'awana Lamu'al Tak ada Kata Yang Mustahil Lamu'al Keluar Dari Istana Rame Malam Itu Tiba-tiba Banyak Itu Orang Orang Wartawan Hai Kau Orang Pesantren Kau Bisa MC Memang Di Pesantren Ada Pelajaran MC Saat Kita Di Sini Anak Akali Dia Bicara Tak Tahu Kalau Kita Muhadora Kula Usbu Betul Itu Orang Jurnalis Hei Kamu Santri Kayaknya Gimana Gitu Melihat Santri Oh Anak Tak Terima Saat Itu Dia Mengatakan Mas Suaramu Itu Microphone Voice Microphone Voice Tanpa Microphone Pun Suaranya Enggak Didengar Itu Dia Bilang Anak Tak Pernah Dapat Kata Microphone Voice Di Gondor Apakah Ada Microphone Voice Say Together Kulu Jamaatan Microphone Voice Gak pernah Anak Anak Baru Dapat Itu Di Lobby Istana Hari Itu Kenapa Mas Suaramu Cocok Jadi Voice Over Dapat Lagi Voice Over Apalagi Itu Padahal Di mahan Kita Udah Sering Kalau Ada Pangung Gembira Itu Ada Orang Yang Ngomong Di Belakang Ladies Angel Kem Itu Namanya Voice Over Sekarang Tak Ada Di Al-Mawana Yang Mengatakan Astagfirullah Nanti Yang Ngomong Di Belakang Bagus Siapa Kelamaan You Just Say Nanti Voice Over Siapa Jangan Ngomong Nanti Yang Ngomong Di Kolong Siapa Ya Ngomong Di Kolong Voice Over Oke Say Together Voice Over Itu Namanya Pengisi Suara Eh Tiba-tiba Orang Voice Over Talent Ini Mengatakan Mas Suaramu Cocok Untuk Menjadi Voice Over Di Channel Yang Satu Pasti Anda Semua Pernah Mendengar Ada Bumper Jingle Setiap Perganggan Acara Dan Muncul Ada Suara Ini Sesahat Lagi Jangan Anda Lewatkan Kabar Petang Di TV One Benang Beda TV One Benang Beda Pernah Dengar Suara Simple Kawan Anaknya Ngomong Hanya Four Second TV One Memang Beda Itu Ngomong Dari Pagi Sampai Sore Cape Loh Antun Jangan Kira Gampang Kalau Ngomong Kayak Gitu TV Memang Beda Mas Kurang Angkat Mas Oke TV One Beda Enggak Terlalu Tinggi Allah Maunya Dari Pagi Sampai Sore Ana Awatir Banget Keluar Studio Ana Masih Ngomong Kayak Itu TV Memang Beda Diterima Disitu Jadi Voice Over Di TV One Saat Itu Eh Tiba-tiba Ketemulah Dengan Ustaz Agung Izul Hak Ketemu Ustaz Zaki Mirza Dan Syah Dan Syah Ahmad Al-Misri Gue Mengatakan Anak Buter Voice Untuk Dampai Indonesia Dan You Pasti Pernah Mendengar Ada Audio Ini Jangan Anda Lenggarkan Setiap Ahad Siang Dari Jam 1 Sampai Jam 3 Sore Damai Indonesia Di TV One Memang Beda Aku Tepuk Tangan Terjadi Atau Pernah Dengar Itu Enggak Kenapa Sering Kak Itu Ngomong Dengan Kau Dan Tapi TV One Memang Beda Tidak Mungkin Ngomongnya Kayak Gini TV One Memang Beda Atau Mualaku Suara Saya Masya 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 Antum Istirahatnya Jum Berapa Antum Masih Semangat Ana Aspur Hukum Ini Luar Biasa Ana Dibantu Ini Audionya Nice Mixing Enak Visual Enak Jadi Ana Juga Nice Bicaranya Tanpa Alusternya Bicara Pelan Powerful Jadi Kalau Antum Bicaranya Tim Sound Bicara Itu Bass Angkat Ribbon Yang Terus Itu Enak Kayak Ini Bicara Perlu Kasih Ape Bicara Bicara Eh Sampai Mana Tadi Ada Bicara Eh Ketika Itu Udah Temu Orang Multimedia Dari Transmedia Dia Mengatakan Mas Mas Yang Santri Itu Yang Itu Yang Sebutnya Disebutnya Candra Pesantren Candra Santri Saat Itu Dipanggil Sama Orang Transmedia Untuk Disini Mengisi Suara Di Channel Ini Pasti Ketika You Di Rumah You Nostalgia Sebentar Karena Anda Disini Tak Bisa Melihat Televisi Betul Ketika Anda Di Rumah Anda Pasti Pernah Dengar Aduh Voice Over Like This Bioskop Transmedia Sebentar Belum Selesa Pasti Ada Pernah Mendengar Ada Pemberi Bioskop Transmedia Isme Bioskop Transmedia Hari Ini Menghadirkan Ratusan Film Blockbuster Terbaru Bioskop Transmedia Hari Ini Menghadirkan Bintang Bintang Besar Terkenal Pertama Kali Tayang Di Layar Kaca Indonesia Semua Itu Hanya Dintemukan Di Bioskop Transmedia That One Latas V Tidak Ada Tepuk Tanah Betul Maka People Itu Namanya Voice Namanya Apa Kalau Kau Sudah Dipanggil Ke Transmedia Sudah Pastilah Kau Dipanggil Ke Samping Ini Adek Kak Kawan Kalau Ketan Setuju Eh Tiba Tiba Datenglah Orang Orang Ini Apa Alasan Dia Dia Mengatakan Mas Selama Ini Kami Kebingungan Mas Kemarin Itu Ada Dia Voice Over Tapi Ngomong Bahasa Arab Nya Tak Elok Mas Kemarin Kami Dimarahin Mas Anda Tidak Dari Pesankan Bisa Jadi Voice Over Tidak Apa Yang Penting Jelas Hidungannya Eh Tiba-tiba Betul Anda Pasti Pernah Mendengar Setiap Panggil Sebelum Berangkat Ke Sekolah Hari Itu Anda Pernah Mendengar Surah Ini Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Bersaudah Inamal Amal Biliya Sesungguhnya Pekerjaan Itu Tergantung Kepada Liatnya Acara Ini Persembahan Dari Hasan Afran Setuju Kami Mengucapkan Selamat Melihkan Ibadah Kuasa Pernah Dengar Surah Itu Sekarang Anda Sekarang Terbuka Matanya Sambil Mengatakan Oh Ini Makhluknya Yang Bicara Itu Namanya Voice Sep Di otak Anda Karena Di Amawana Banyak Performance Dan Tidak Ada Lagi Yang Bicara Siapa Yang Ngomong Di Belakang Panggung Katakan Siapa Voice Eh Setelah Itu Ada Yang Pulau Dia WD Organizer Dia Mengatakan Saya mau Di MC Untuk acara Pernikahan Keluarga Besar Menteri Agama Siap Setelah Acara Itu Di Bandung Aturannya Untuk MC Di Pernikahan Rampir Ahmad Dan Keluar Dari Area Itu Ternyata Balik Ke Jakarta Baru Turun Di Area Jakarta Ketemu Lagi Dengan Antepe Orang Antepe Bila Mas Suara Bukan Mikrofonis Mas Bisa Nggak Jadi Dabber Dabber Untuk Mengisi Suara Film Di Film Apa Film Maha Berhata Jumlah Anda Bahu Anda Bahu Anda Adalah Orang Yang Pertama Yang Tak Suka Dengan Film Film Ini Anda Lahu Ibu Hadir Aflaman Anda Nggak Suka Tapi Anda Di Bintang Isi Suaranya Gimana Nggak Lumayan Episode Panjang Ya Pak Tawa Dia Masuk Ke Depan Anda Tahu Apa Yang Terjadi Anda Disuruh Ngomong Tapi Nggak Pak Skrip Itu Susah Loh Itu Movie Sudah Di Depan Di Di Play Nama Programmer Kita Ngomong Mulut Kita harus Suha Dengan Mulut Dia Dia Ngomong Apa Anak Ngomong Apa Itu Apa Ya Itu Kita Udah Biasa Dimahad Itu Namanya Amali Yaitu Ades Kadang Kadang Kita Punya Indah Tapi Kadang Sudah Improve Aja Disitu Disitu Banyak Programmer 50 Orang Allahuabbar Disuruh Ngomong Nah Orang Mahat Itu Semakin Kepepet Loadingnya Cepat Betul Kau Mau Ujian Minggu Depan Aku Yakin Kau Belum Belajar Hari Ini Tapi 5 Menit Sebelum Masuk Ruangan Disitu Yang Jadi Kerahkan Semua Maka Ada Istilah The Power Of Kepepet Maka Padahal Mahbuzotnya Sudah Jelas Man Arofa Suara Mahbuzot Dan Ternyata Mahbuzot Ana Bikin Tahun 2001 Kok Ada Di Pondok Pondok Ana Gak Tau Di Al-Mu'awana Ada Gak Suara Ini Al-Mu'awana Al-Mahbuzot Lisanat Menjad Menjadar Wajah Disini Ada Ustaz Al-Mu'awana Sudah Pasti Ada Ana Datang Ke Mataram Itu Pondoknya Pondok Bukan Pondok Modern Ketika Ana Baru Nyampe Kesibut Kok Ada Suara Ana Disini Ketika Ana Sampaikan Keseru Insan Mataram Hari Itu Itu Suara Saya 20 Tahun Yang Mereka Semua Kaget Ana Tak Tahu Itu Suaranya Itu Mereka Dapat File Dari Mana Tapi Senang Senang Aja Mudah Mudah Itu Jari Jari Ya Buat Kita Semua Pasti Ada Lagi Nunggu Pak Hedwi Chandra Ngomong Apaan Di Pasti Di Anteve You Pernah Melihat Atau Mendengar You Walau Enggak Suka Filmnya Paling Tidak Pernah Mendengar Ada Audio Ketika Bismah Melawan Sanggu Pada Suram Mau Dengar Suaranya Oke Nanti Kalau Ana Kal Mu'amu Ana Lagi Iya Iya Sekarang Iya Itu Iya Al-an Al-an Pasti You Pernah Mendengar Ada Audio Ini Di Channel Video Ini Lagi Nunggu Ya Sebentar Pasti Pernah Mendengar Ada Audio Ini Ingat Arjuna Ketika Kau Langkahkan Kakimu Itu Maka Sulega Kairi Akan Berubah Menjadi Lautan Darah Anda Tahu Yang Paling Mahal Itu Tertawanya Kawan Ana Pernah Tertawa Direkam Tertawanya Saja Dari Pagi Sampai Sore Anak Ahoff Jiden Disitu Jangan Sampai Anak Keluar Studio Masih Tertawa Pula Disitu Tiba-tiba Ketika Datang Ke Alba Ketika Datang Ke Darussalam Ketika Datang Ke Unpad Eh Ada Yang Mertanya Mas Itu Suara Anda Seperti Itu Apakah Sehari-hari Ngomongnya Kayak Gitu Tidak Mungkin Anak Masuk Indom Maret Ngomongnya Kayak Gitu Kawan Aku Bilang Kekasirnya Aku Ingin Beli Bodo Gak Mungkin Siuran Kekasirnya Yes Terasa Hampir 30 Menit Anda Bicara Antul Ruhanya Jam Berapa Terus Kan Lanjut Enak Enak Kali Kau yang Duduk Kau yang Ngomong Mana Kalmawana Harus Kayak Gini Dibikin Fan Dulu Dibikin Cerita Dulu Baru Masuk Itu Materi Kalimat Terbaik Untuk Santri Yang Berkarakter Adalah Belajar Itu Penting Jangan Yang penting Belajar Kalau Santri Al-Muawana Mengatakan Ah Pak Hefi Saya Yang penting Belajar Pasti Enggak Belajarnya Solat Itu Penting Jangan Yang Penting Solat Berdoa Itu Penting Jangan Yang Penting Berdoa Sujud Itu Penting Jangan Yang Penting Sujud Jadi Santri Itu Penting Jangan Yang Penting Jadi Santri Fahim Tuh Anda Tak perlu Banyak Panjang Lebar Di Zona Ini Karena Persona Spirit Al-Muawana Di Tengah Panjana Anda Lihat Bih Anak Kasih Hadiah Bagi Antum Yang Bisa Menebak Ini Bendera Bendera Mana Apa Nah Bendera Mana Cowok Ini Bendera Mana Bendera Gede Bagi Aduh Aduh Aya Anak Beruntung Ini Itu Jawaban Kak Itu Bendera Bendera Kepulauan Solomon Kenapa Anda Katakan Ini Orang-orang Yang Tinggal Di Kepulauan Solomon Mereka Adalah Orang-orang Primitif Setiap Saat Setiap Detik Bertahun-tahun Mereka Diserang Wabah Lebih Dari COVID-19 Sebelum Jauh Datangnya COVID Mereka Sering Diserang Wabah Tapi Orang-orang Yang tinggal Di Kepulauan Solomon Walaupun Mereka Ini Adalah Orang-orang Yang tinggal Di Tempat Yang Tak Layang Buni Mereka Sering Diserang Penyakit Tapi Mereka Punya Spirit Mereka Tak Punya Alat Digital Mereka Tak Punya Pakaian Yang Layak Seperti Kita Tapi Tak Mengganggu Mereka Untuk Melihat Spirit Ketika Suatu Waktu Itu Orang Solomon Merasa Terganggu Dengan Pohon Yang Set Apa Yang Mereka Lakukan Mereka Mengatakan Kita Terganggu Dengan Pohon Ini Wahai Warga Solomon Kita Harus Menghancurkan Podi Mereka Mereka Tak Punya Alat Sensor Digital Kati Untuk Menghancurkannya Mereka Tak Punya Gaji Mereka Tak Punya Alat Digital Untuk Memotong Pohon Ini Tapi Mereka Punya Spirit Seluruh Warga Solomon Mereka Datang Berbondong Bondong Ke Pohon Ini Sambil Berteriak Dengan Izinmu Ya Allah Dengan Izinmu Tuhan Kami Berteriak Selama 40 Hari 40 Malam Kami Yakin Dengan Teriakan Ini Pohon Ini Akan Tumbang Dan Hancur Anda Tahu Hanya Dengan Teriakan Pohon Ini Hampir Tumbang Dan Hancur Terus Maksudnya Gimana Pak Chandran Ketika Ini Pohon Datang Teriakan Anda Lese Bergal Tapi Teriakan Anda Dari Hati Fafirru Hilah Tapi Beda Dengan Bapak Ini Eh Teman Almu Awal Disini Cukup Itu Lagi Langsung Dia Ketika Di SMK Di Batam Rame Bukan Anak-anak SMK Anak Ketuk Ketuk Seperti Ini Mikrofon Tiba-tiba Ketua Oasis Mengatakan Pak Chandran Kenapa Kau Ketuk 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 Ketika Anak-anak Ketuk 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 Antun Bila Ah Itu Bapak Hidup Pakai Hipnotis Enggak Pakai Hipnotis Anak Ketuk 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 Mikrofon Like Mikrofon Aja Bisa Meng Ketuk Selesai Ketika Ketuk 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 Cukup People Ini Bapak Tanpa Anak Tulis Ini Lagi Ngapain Anda Sudah Bisa Menebak Ini Bapak Lagi Tidak Mungkin Ini Bapak Lagi Mempersilahkan Kau Minum Ini Bapak Lagi Marah You Sampaikan Kepada You Dead And Your Mom Tidak Boleh Ada Teriakan Teriakan Orang Selamun Aja Itu Bisa Meluduh Wantakan Hidup Bapak Kami Ini Anak Mu Kami Ini Ciptakan Allah Sang Maka Satu Teriakan Seorang Bapak Satu Teriakan Seorang Ibu Terhadap Sang Bu Nabi Satu Kata Teriakan Desa Membutuh Jutaan Hormon Anak Itu Anak Katakan Tadi Kepada Para Wali Santri Yang Ada Di Bapak Anak Mereka Anak Jauh Hidup Teriakan Andakan Hari ini Ustaz Anak Membayar Kada Wali Santrinya Anak Katakan Juga Kepada Wali Santri Al Muawana No Teriakan Dia Karena Satu Teriakan Itu Bisa Membutuh Jutaan Hormon Anak Kedepannya Udah Tahu Ibunya Teriak Anak Nya Balik Teriak Saling Teriak Teriak Disitu Udah Hormonnya Hilang Semua Satu Keluarga Maka Ingat Satu Teriakan Bisa Berjutaan Hormon Anak Maka People Di segmen Ini Akan Coba Anak Akan Minta Dalam Segmen Yang Satu Ini Anda Bawa Script Disini Ustaz Mau Izin Ada Evaluasi MC Ustaz Gak Apa Ya Ini Namanya Script Orang Yang Berkarakter Itu Berarti Bicaranya Nice Motivasi Harinya Anak Combine Dengan Public Speak Ya Anak Minta You Maju Kedepan Dan Bicara Pasti Anda Banyak Yang Berdoa Hari Ya Allah Jangan Sampai Anak Disuruh Maju Kedepan Siap Ya Caranya Bagaimana Caranya Seperti Di Bible Anak Membawa Satu Alat Ini Ada Titik Warna Merah Di Atap Sana Tidak Anak Paling Sedang Kodam Baik Ini 5000 Anak Lata Sana Ketika Anak Klikkan Seperti Ini Semua Diam Dan Melihat Titik Warna Merah Kemana Dia Pergi Termasuk Anda Siap Ya Maksudnya Apa Ini Alat Titik Warna Merah Ini Akan Mengarah Fokus Kesebagian Dari Anda Ketika Di kerudung Warna Putihnya Atau Di kerudung Apapun Warnanya Atau Di baju Anda Yang cowok Ada titik Warna Merah Dan Lama Di situ Tandanya Dia Yang Semakin Semakin Bersuara Itu Yang Saya Pilih Lima Semakin Menunduk Itu Yang Saya Pilih Langsung Tegak Lagi Empat Tiga Anak Pilih Putra Dulu Ketika Anak Pilih Putra Dulu Yang Putri Bila Tiga Terserah Terserah Kemana Di Arah Dua Anak Temukan Dari Cara Duduk Tata Kedepan Aku Yakin Kocok Jadi Yang Si Yuh 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 Yang Belakang Semua Melihat Kebelakang Pada Lampun Yang Belakang Hei Eh Putri Yuh Cari Apa Ini Lampun Belum Nyawa Itu Kasian Yang Belakang Loh Dia Langsung Eh Bukan Allah Kalinya Enggak Sudah Satria Aku Awal Nama Enggak Perlu Atau Pakai Laster Menor So Anak Itu Sampai Lima Sebelum Anak Berikan Ke Lembaga Lai One Certificate Yang Berani Mencupe Depan Dan Bicara Satu Satu Orang Satu Putra Satu Putri Dua Cepat Tiga Satria Akhirnya Yang Mana Ustadz Oh Ada Hah Sini Nggak You Juga Sini Oke Kita Mulain Ustadz Ini Enggak Over Siap Siap Kalau Udah Manager Bilang Kayak Gini Eh Mana Sini Oke Oke Bismillah Kita Mulai You Pegang Ini Microphone Dengan Baik Dan Anda Bicara Dengan Powerful Disini Oke Show Show Your Talent Now Tunjukkan Talent Untuk Bicara Tidak Ada Generasi Albu Awana Yang Kubicara Dan You Pegang Micropon Seperti Ini Suaranya Berlanggan Over Dan Bicara Kalau Bicara Menggunakan Microphone Like This Itu Not Berkarakter Jadi MC Not Just Professional But Harus Berkarakter Kalau Menjadi MC Yang Profesional Cari Di Google Banyak Banget Tapi MC Yang Berkarakter Itu Yang Dindukan Di Pesertaan Ini Mutadi Jadi No Microphone Like This Suaranya Akan Over Itu Lampu Langsung Nyalak Keseatas Semua Kalau Perlu Itu Mixer Pegang Microphone Like This Tidak Ada Teman Teman Kami Di Transubi Reporter Yang Ngomong Di Gerbang Pau Cilogy Ngomongnya Kayak Gini Dilaporkan Dari Gerbang Pau Cilogy Ini Penting Kawan Ini Microphone Position Assalamualaikum Saya Bicandra Dari Jakarta Bicara Tenang Perkata Jangan Guru Assalamualaikum Saya Hebi Chandra Dari Tasik Malaya Gak Gini Assalamualaikum Perkenalkan Jadi nama saya T adalah Jadi gini Kelamaan Bicara Bicara itu Efektif Nabi Itu Bicaranya Punya Predikat Jawami Al-Khalid Bicaranya Nabi Tidak Efektif Efisien Assalamualaikum Saya Bicandra Dari Jakarta Lihat Lihat ke kamera Assalamualaikum Saya Bicandra Dari Jakarta Tiga Dua Mulai Assalamualaikum Saya Terima kasih Good Good You close berapa Kelas 5 Oke Good Dia Maju Kedepannya Dan Seneng Sekarang Gila Kau Yang Bicara Putri Well Aman Dia Lihat Kedepan Kamera Senter Sebentar Kau Anak Mengguh Dulu Siap ya Siap ya Standby Angkat Mikrofonnya Assalamualaikum Saya Bicandra Dari Tasjid Malaya Mulai Assalamualaikum Saya Dari Jakarta Eh Wait Wait You Tahu gak Suara Dia Cocok Jadi Waze Over Dari Mana Kami Dapatkan Itu Vibra Di Akhir Kata Jarang Loh Ada Santri Suaranya Ada Vibra Ada Bas Kita Ulang Lagi Pegang Mikrofonnya Siap Ya Tiga Dua Mulai Kenapa Bisa Seperti Ini Ternyata Hanya Dipegang Pundak Sebelah Kanan Itu Akan Berubah Enzim Dia Bicara Yang Pertama Benar Yang Kedua Jadi Kemana Mana Itu Namanya Hypno Body Language Kalau Dia Ingat Dengan Kata Yang Awal Tadi Itu Namanya Hypno Bajan English Anak Depok Yang Paling Bahaya Anak Uji Komunikasi Sementar Akhir Dia Maju Kedepan Dan Mengatakan Assalamualaikum Saya Depok Dari Ridwan Lo Maju Kedepan Salah Pula Teriak Salah Pula Good Siap Ya Kelas Berapa Kelas 6 Pegang Lagi Mikrofon Kak Kelas 6 Hampir Satu Jam Lebih Anda Bicara Apa Yang Sudah Antum Dapatkan Malam Hari Ini Mulai Kau Bisa Perpanjang Sedikit Bicaranya Anak Saat Serebawalan Siap Ya Kau Jangan Berhenti Bicara Sampai Anak Selesai Minum Siap Kita Mulai Apa Yang Sudah Anda Dapatkan Malam Hari Ini Mulai Tidak Selesai Bois Untuk Lebih Terap Dapat Nama Yang Selesai Selesai Apa Yang Saya Dapat Dari Dapat Dari Dua Saya Mendapatkan Bagaimana Cara Membawa Suansana Ketika Saya Berbisa Dapat Nama Yang Ketiga Saya Mendapatkan Ibu Bagaimana Cara Membawa Selesai Untuk Menjadi Yang Mungkin Menjadi Point Over Sehingga Pertama Eh Ana Udah Lama-lamain Loh Minum Wow Amazing Kak Wait Ana Evaluasi Sekarang Dalam Dunia Bicara Itu Ada Virus Yang Membuat Dia Ketika Bicara Orang Tak Nyaman Berenanya Apa Itu Gravit Apa Itu Gravit Assalamualaikum Perkenalkan Nama Saya Berasal Dari Hari Ini Kita Akan Belajar Insya Allah Nanti Pada Jumatan Kita Harus Apakah Kalian Semuanya Itu Namanya Gravit Namanya Apa Ini Ilmu Ini Ilmu Jadi Ketika Bicara No Gravit Tidak Ada Gravit Sekarang Kiri Yang Putri Ingat Kak No Gravit Apa Yang Sudah Nanti Dapatkan Malam Hari Ini Tiga Dua Mulai Tidak Apa Namanya Juga Bencoba Kadang Mana Masih Ada Gravit Saat Bicara Oke Ini Ada Ilmu Yang Sang Penting Sebelum Anda Mendapatkan Sedih Dikam Dari Kami Maka Kuasai Panggung Ketika Bicara Menggunakan style of muscle ceremony. Ini dia. Jadi MC mulai detik ini kah? You kalau perform di Almuhawana performance. Tidak ada MC yang masih menggunakan kertas. Di kwir-kwir like this. Atau UMC, MC-nya menggunakan map. Mapnya warna batik pula. Dan kau buka di depan orang di situ. Apa bedanya Anda lagi baca Pancasila dan UD45 di situ? Bisa kau pegang? Ini namanya kiyukat. Namanya apa? Kiyukat. Dapat lagi itu yang mau baru. Namanya kiyukat. Di belakangnya ada logo Almuhawana di sini. Jadi sebelum you bicara, kiyukat Anda sudah bicara. Orang melihat, oh Almuhawana ini. Kalau ini kan foto aneh. Nanti pakai logo aneh di situ. Yang kedua, skripnya ada di dalamnya. Itu lebih rampi. Jadi lihat di kamera pun nice. Coba ke sini kah? Kalau sahabat. Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Tepat malam hari ini saya bangga bisa mengenal modem-modem Almuhawana yang ada di area Majelaya Bandung. Dan tepat hari ini kami bersama Rewan Santri yang hari di sini temunya Pak Tanah Santara. Saya Happy Chandra dari Almuhawana Majelaya Bandung. Ini kiyukat di sini. Jangan kayak gini kah? Ini urusan dapur kelihatan. Semua nanti oleh kamera. Kan? Lainis. Yang berikutnya, emisi yang baik adalah menggunakan skrip ini. Terus tadi, ini ada skrip Ustadz. Foldernya sudah ada di dalam. Ini sudah diset oleh kementerian infokom dan protokol istana. Ini sudah baku, tidak bisa digagung-gagungan. Kalau Almuhawana mau, ini silahkan diambil pakai USB. Dan ini sudah diprotek. Jadi mohon untuk tidak di-share ke tempat yang lain. Oke? Baik. Yuk sekarang. Yuk MC-nya. Yuk pernah jadi MC? MC apa? Dalam dutan apa MC? Yang bawah satu. Siap ya? Lihat kamera kawan. Mohon dengan hormat kepada seluruh. Kakak, tenang, tenang. Jangan buru-buru. Siapkah? Mulai. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadir dan tanggungannya. Untuk segera memasuki rumah. Terima kasih. Next. Bapak-bapak priagama berkenal dari kamsah hutan. Dengan segala hormat, kami persilahkan. Cukup, Kak. People. I'm a highlight kalibat yang terakhir. Tak ada MC yang menggunakan kalibat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jangan salahkan. Kiai Nasir gak maju ke depan mau sambutan. Gara-gara kau mengatakan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kenapa? Karena yang dipersilahkan bukan beliau. Yang dipersilahkan adalah. Waktu dan tempat. Anda dimarakin Pak SBY. Anda udah lantang. Hadirin yang terhormat. Simposium nasional. Kenegaraan Republik Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudirono. Menuju podium kehormatan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Itu Pak SBY gak maju-maju. Tiba-tiba Pak SBY menggunakan pingponnya. MC ulangi. Kau yang mempersilahkan adalah. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Bukan saya. Benar juga orang itu bicara. Di situ anak mulai. Kalau Anda menggunakan waktu dan tempat kami persilahkan. Kenapa gak sekalian. Ada buntat lakmeja dan buah-buahan. Nanti kami siapkan. Habis juhur. Dengan segala hormat. Kami persilahkan. Alhamdulillah sekarang MC-nya gak nunggu. MC ini malam ini. Alhamdulillah gak ada wakil dan tempat. Tadi dengan sederhana. Tapi persilahkan betul. Rampun di kanan ini tadi. Pak ikut. Silahkan. Anda nunggu. Ketika you bicara. 70 persen mata kita harus ke audiens. All camera. 30 persen ke teks. Khawatirnya. Kalau kita melihat teks terus. Pas lihat ke depan. Orang sudah tak ada semua di situ. Ulangi kawan. Cukup kak. I like it. Saya suka sekali perform maju ke depan. Karena orang-orang luar sana. Ketika maju ke depan. Banyak yang ketika maju. Terjadi keempat. 8,9 sekalian. Seperti ini. Eh ini malah. Alhamdulillah. Karena sana sudah terbiasa kak. Maka malam hari ini. Anda sudah siapkan. Ini ada sertifikat. Yang sering dicari. Satunya adalah. Bagaimana. Ini almu awana. Benderanya terus berkembar. Anda katakan kepada antum. Semuanya people. Almu awana people. Ketika ada impian sang pelajar. Pak Hefi. Aku mimpi. Impianku satu pacaran. Aku nanti ingin jadi orang yang bermanfaat. Untuk orang banyak. Anda tanya kepada antum. Almu awana people. Eh almu awana apa mimpimu? You juga jawabannya pasti sama. Bisakah sebelum kita keluar dari musik ini. Kita review otak kita. Ke beberapa tahun yang lalu. Anda sudah merasakan atmosfer ini. Beberapa tahun yang lalu. People. Ternyata ini kostum sudah Anda mengatakan selamat tinggal kepada kostum. Anda mengatakan waktu itu Anda tinggal. Anda mengatakan. Aku sudah tidak lagi menggunakan ini. Selamat tinggal seragam mereka. Selamat tinggal. Eh selamat tinggal. SD pun pernah kau panti seperti ini. Ketika itu. Ketika masuk ke selamat tinggal SMP pun kau sudah panti. Dan kostum-kostum ini. Sudah. Anda tahu kenapa anasirkan ini kepada Anda my people. Pasti Anda mengatakan kepada seluruh teman-teman muri wasana. Selamat tinggal bagus sekolah. Anda sekarang akan masuk ke pondok ini. Ini sejarah karnafah. Kostum. Tidak. Pasti tidak sama dengan mereka. Antung masih ingat. Ketika aku pertama kali masuk ke pondok ini. Itu ibu. Ibu nak. Antung mengatakan kepada ibu. Ibu. Doakan aku. Berada di pondok ini. Itu ketika kau saat ini baru hari itu. Anda yakin semua ibu itu akan menjawab. Bangga. Geris kaset. So. Ibu. Baik. Berakhir. Kamu harus sukses. Bismillah. Ibu. Masukah mau hari. Sehari. Dua hari. Seminggu. Sebulan. Setahun. Dua tahun. Tiga tahun. Sampai kok selesai. Ibu yang kelas enam. Impian Anda sekarang berbeda. Pasti Anda akan mengatakan. Pak HB. Aku ini cepat-cepat diri. Sudah. Yang kelas lima pun sama. Yang adik-adiknya pun yang kelas satu. Pak HB. Aku harus sampai menggunakan toga itu disini. Anda. 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 menunduk di depan sang kiai anda dikalungkan disumaikan disini sampai mengatakan anda turun dari panggung sebelah kiri saat itu ada ibu yang berlinang air matanya saat itu pasti anda akan mengatakan bu kenapa ibu menangis anda tahu apa jawaban ibu itu anda yakin ada diantara ibu yang menjawab ya oh nah akhirnya kau lalu wisudar ini kayaknya baru kemarin kau masuk ke awal-awal sekarang mudah wisudar kau diperlukan sambil mengatakan aku tapi gak punya kau anakku ketika anak kasih motivasi kepada calon wisudawan wisudawati di beberapa kota tiba-tiba ada seorang mahasiswa dia mengatakan kepada ibunya umi aku berikan toga ini untukmu aku berikan toga ini untukmu ataupun harus dapat itu nanti seperti anak di atas karbeng-karbeng istana memberikan sesuatu yang indah bagi ibu ibu persis di manado anak MC di manado itu seluruh wisudawan sudah kumpul semua kok tiba-tiba protokolnya mengatakan Pak Candra jangan mulai dulu Pak aku mohon Pak jangan mulai dulu Pak kita nunggu satu wisudawan lagi baru datang tapi dia terlambat kasih telom Pak dia dari Watampo di Makassar terlambat tunggu dia siapa wisudawan yang terlambat terjadi hari wisudawan cukup yang bicara adalah hati anda ini terlambat ini terlambat yang terlambat ini terlambat yang terlambat terlambat yang itu kamu ingat terlambat controversial itu kalian kalian bisakah Anda sepertinya ketika Anda sukses atau bersujud di kakinya awal anda kan orang tua anda sudah dihadap anda bisa memberikannya di atas batu desa semua mata tertuju kepada orang ini kenapa? 500 para napi di Watamponi semua berlinang air mata dia bertato anak kasih obrolan tentang ini itu para napi semua berlinang air matanya karena dia punya cinta antun pun sama bukankah ini juga pernah viral di media sosial? anak bulan Februari tahun 2019 saat itu hadir anak motivasi seluruh ilsan wisudawan-wisudawati hari itu tiba-tiba baru lima menit anak bicara eh anak loksumawe dia teriak paling pojok Pak Chandra aku sedih melihat tayangan tadi orang Manado itu Pak Chandra tapi aku mohon Pak minggu depan kami wisuda nanti Pak Chandra datang di wisuda kami aku ingin berikan kado untuk ayah dan ibuku dan Pak Chandra saksikan Bapak MC di acara kami anak tunjuk tim log tanggalnya kita akan datang lagi ke sini eh Allah berganda baik baiklah di media sosial anak itu namanya adalah yang teriak Rina Maharami anak loksumawe yang seminggu lagi di budi wisuda Rina Maharami ini adalah dari buit Arani Aji ketika kami pulang ke Jakarta dia kami mengatakan masih ingatkah ada mahasiswi yang teriak di loksumawe hari itu kenapa? dia tidak bisa merasakan hidupnya begitu dia sakit dan menikah dirinya ahli kena berhampus tidak sesuai dengan keinginan sama lahir apakah kami datang? tetap kami datang kami MC di acara wisuda beliau Almarhumah dan saat kami datang Allah Allah saya berpartner dengan seorang putri dari gubernur Aceh hari itu kami MC bersama dia saat disebutkan Rina Maharami datanglah seorang ayah dari Almarhumah dia maju ke atas panggung wisuda dia mengambil hijasanya dia memeluk sang rektor sambil mengatakan kepada media kami Pak Cerna aku bangga punya seorang putri dia adalah seorang sahaja walaupun dia Almarhumah ini orangnya dan ini tayangannya Bibo ini dia 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 Terima kasih telah menonton 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 Anda tahu gak? Terima kasih telah menonton Semua berlinang air matanya Kalau dia ngomong bahasa Arab Anda tanya kepada ibu itu Ibu Ibu tahu apa yang dia omongkan Memang aku tak faham baca gelap Tapi aku yakin dari cara dia omong Dia lagi berbicara tentang Dasar yang tragedi tsunami acara Semakin orang tepuk tangan kepada dia Dia semakin menjadi jadi dia disitu Ayo Al-Iyakwah Karena Muhammad Madu na'i 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 takut banget Kalau malam ini Antu abis nonton video ini Antu berlinang air matanya Antu keluar dari luar Antu masih berlinang air matanya Nanti Ustaz Ustaz Antu mengatakan Astagfirullahaladzim Serti-serti gue kenapa Itulah Stil Style Of communication Takbir Tawas Sepertinya Sudah cukup Ana harus kembali ke bawah Enak kali kau ini Ustaz Ana merasakan Mereka luar biasa Mereka duduk manis No one sleepy Tidak ada yang menentu Malam hari ini You focus semuanya ke depan Walaupun ada Seimatannya yang Penalanya Tapi tidak apa-apa Tapi semua focus ke depan Berarti Anda sudah nge-set Di materi kita Malam hari ini Coba semuanya Angkat tangan kanannya Dan kepalkan wahid Islani Salasa Mulai Tanpa suara Pastinya Anda mengembalkan tangan Tanpa mengatakan Bayang-bayang Aku pegel Lopak Kayak gini Gak Semuanya harus mengangkat tangannya Dan Anda mengatakan Takbir dengan powerful Setelah ada komando dari kita Siap ya people ya Ketika Anda menghitung Hitungan lima mundur Anda takbir disitu Lima Empat Tiga Dua Takbir Takbir Terima kasih telah mengembalui Terima kasih telah mengembalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan Silahkan Terima kasih Terima kasih telah mengembalui Terima kasih telah mengembalui Terima kasih telah mengembalui Membaca doa Membaca doa kepada majlis Terima kasih telah mengembalui Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton